Jelang pergantian tahun menuju 2024, Dewan Profesor Universitas Pajajaran kembali hadirkan Satu Jam Berbincang Ilmu, episode 144, Rabu 20 Desember di Balai Sawala Universitas Pajajaran. Dalam kesempatan ini, Sajabi hadirkan Outlook Pangan, Ekologi, Kesehatan, dan Teknologi Informasi 2024. Dalam kesempatan ini, Profesor Tualar Simarmata memaparkan Outlook Pangan dan Pertanian, Sementara Profesor Tsai Asdak memaparkan Outlook Ekologi, Iklim, dan Lingkungan. Profesor Deni Sunjaya memaparkan Outlook Kesehatan 2024, Serta Profesor Yudi Rosandi yang menghadirkan Outlook Teknologi Informasi. Dalam pembukaannya, Ketua Dewan Profesor Universitas Pajajaran Profesor Arief Ansari Yusuf mengatakan, Outlook Pangan dan Ekologi dipilih sebab Indonesia masih memiliki masalah di bidang tersebut, khususnya stabilitas harga. Sementara, isu kesehatan dipilih akibat kembali melonjaknya angka COVID-19. Dan teknologi informasi akibat pesatnya perkembangan artificial intelligence beberapa waktu kebelakang sampai hari ini. Ya itu terkait pangan atau pertanian secara umum, karena sepertinya Indonesia masih banyak masalah di isu itu, terutama di harga pangan. Dan kita tahu harga pangan itu sangat penting untuk kelompok masyarakat paling bawah, yang mayoritas. Lalu kita juga ingin melihat aspek dari lingkungan, terutama ekologi. Bagaimana kira-kira tahun depan isu-isu apa yang penting, supaya kita bisa memahami, antisipasi. Lalu yang ketiga, kita ingin juga membahas tentang yang tak kalah penting, kesehatan. Baru-baru ini kita ada COVID-19 lagi isu, atau mungkin tahun depan bagaimana prospeknya, dan juga tentu hal-hal lain, kesehatan itu sangat luas. Dan yang terakhir tentu juga yang tak kalah rame adalah teknologi informasi. Tahun kemarin kita dikejutkan oleh artificial intelligence, chat GPT, dan sepertinya dari chat GPT, 3, 4, 5, cepat banget. Terus ke depan akan ada apa lagi, barangkali. Itu juga kita ingin antisipasi. Dan itu terkait juga teknologi informasi secara umum. Profesor Tualar Simarmata melihat persoalan pangan dan pertanian disebabkan oleh ketergantungan impor, penyusutan lahan, dan pemanasan global. Maka dari itu, outlooknya adalah dengan mewujudkan Indonesia menjadi lumbung pangan dunia dengan transformasi dan inovasi teknologi pertanian. Profesor Chai Asdak memaparkan, outlook ekologi, iklim, dan lingkungan akan masih dihadapi dengan bencana hidrometeorologi. Maka dari itu, diperlukan berbagai adaptasi. Dari bidang kesehatan, Profesor Deni Sundaya memaparkan perlunya transformasi sistem kesehatan di Indonesia, baik dari segi layanan, pembiayaan, transformasi SDM kesehatan, serta teknologi kesehatan. Ada pun outlook teknologi informasi Profesor Yudi Rosandi yang memaparkan. Yang akan menjadi highlight di 2024 adalah mesin pencarian dan kecerdasan buatan, internet of things dan edge computing, data science, kriptografi, dan keamanan siber. Dari Jatinangor, Sumedang, Tim Liputan, melaporkan. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.